Sejak Bluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Witan Sulaiman dan Gajos mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Begitupun dengan Ricky Chawor dan Keisano, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melambung di atas Mister Gawang. Pada menit ke-11, Hanif Sabandi mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Dan pada menit ke-17, Rio Matsumura mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Pintus. Dan pada menit ke-24, Firza Andika berhasil mencetak gol dan membawa Persija Jakarta unggul 1-0 untuk sementara atas PSS Sleman. Tertinggal 1-0, PSS Sleman langsung menaikkan timpu permainan cepat. Pada menit ke-27, Jonathan Bustos mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melambung di atas Mister Gawang. Pada menit ke-32, Jonathan Bustos mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Andre Tani. Pada babak ke-2, tepat di menit ke-53, Rio Matsumura berhasil mencetak gol dan membawa Persija Jakarta unggul menjadi 3-0 atas PSS Sleman. Tertinggal 3-0, PSS Sleman langsung menaikkan permainan tempo cepat. Pada menit ke-66, Ricky Chawor mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping Gawang.